Bangao Sakti Jilita 65 Sementara setelah merintih lirih, metu Giyok Siaw Sian Chu tampak agak bersinar, dan wajahnya mulai sedikit memerah Menyaksikan keadaan gadis itu, giranglah Pek Yun Hui dan Soh Wi Hong Namun kemudian mereka berdua mengerutkan kening, sebab wajah Giyok Siaw Sian Chu semakin memerah, yang menandakan ajal Giyok Siaw Sian Chu telah tiba Pek Yun Hui dan Soh Wi Hong tampak berdua sekali, meti mereka pun mulai basah Bagaimana perasaanmu sekarang tanya Pek Yun Hui? Giyok Siaw Sian Chu menarik nafas panjang, matanya memandang Pek Yun Hui dan menyahut terputus-putus Aku tahu, aku tahu sudah mau mati Jangan omong sembelarangan ujar Pek Yun Hui dengan air meti meleleh Tai Kong Chu, engkau tidak usah, tidak usah menghiburku Giyok Siaw Sian Chu Kenapa engkau meninggalkan gunung Kuat Chong San? Bagaimana guru, Kun Lun Sem Chu dan lainnya? Telah, telah terjadi sesuau, sahut Giyok Siaw Sian Chu sambil memandang jauh ke depan, B.E. Kun Bu, Li Cheng Lon semua Pek Yun Hui terkejut ketika mendengar Giyok Siaw Sian Chu menyebut nama B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon Tuturkanlah apa yang telah terjadi katanya sambil memegang bahu Giyok Siaw Sian Chu Aku, aku akan menuturkannya suara Giyok Siaw Sian Chu makin lemah, lalu menggenggam tangan Pek Yun Hui rat-rat seraya melanjutkan, Tai Kong Chu, aku aku telah bersalah-bersalah terhadapmu Jangan omong begitu, cepatlah engkau tuturkan kejadian itu ujar Pek Yun Hui gugup, sebab Giyok Siaw Sian Chu ibarat merupakan lampu kehabisan minyak Aku, Giyok Siaw Sian Chu tidak melanjutkan, kepalanya telah terkulai dan sepasang matanya menerlik Ternyata Giyok Siaw Sian Chu telah mati Pek Yun Hui dan Soi Hui Hang tertegun beberapa saat lamanya, setelah itu, barulah Pek Yun Hui mengusap sepasang metu Giyok Siaw Sian Chu agar terpejam Wanita yang malang melintang di rimba persilatan tak pernah menemukan lawan, kemudian bertemu B.E. Kun Bu, sehingga timbul pula rasa cintanya, akan tetapi, akhirnya justru mati di belakang kuburan tua A. 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 Pek Yun Hui menarik nafas Kita tetap terlambat selangkah kemari, sehingga kita tidak tahu apa yang lelah terjadi di gunung Kuat Chong San Siapa yang membunuh Giyok Siaw Sian Chu, kita pun tidak mengetahuinya Belum juga kita mengungkap hilangnya B. E. Kun Bu, Li Cheng Lo dan Siai Bun Yun, kini malah timbul urusan lain lagi K. Pek Yun Hui menggeleng gelengkan kepala, aku pun tidak mengerti, namun dia juga menyinggung B. E. Kun Bu dan Li Cheng Loan Tentunya mereka berkaitan dengan kejadian di gunung Kuat Chong San Oh Soi Hui Hang mengerutkan kening A. 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 Pek Yun Hui menarik nafas panjang, entah Apa yang telah terjadi di gunung Kuat Chong San Kita sama sekali tidak mengetahuinya Ketika aku pergi ke gunung Kuat Chong San, justru tidak menyelidiki tempat itu Ujar Soi Hui Hang sambil menggeleng gelengkan kepala Oh ya Pek Yun Hui menatapnya Ketika engkau tiba di depan kuatian Kie Chin Jin, apakah engkau tidak beruriga menyaksikan kehancuran kuat itu? Tentunya aku beruriga, sahut Soi Hui Hang Apakah engkau tidak melihat ke sekitar tempat itu? Tanya Pek Yun Hui lagi Ada, Soi Hui Hang mengangguk Engkau menemukan sesuatu di sana Pek Yun Hui tampak serius Aku, Soi Hui Hang berpikir keras Kalau engkau melihat sesuatu yang mencurigakan, katakan saja jangan ragu ujar Pek Yun Hui Siapa tahu kita akan menemukan titik terangnya Setelah kupikirkan, hanya ada satu hal yang mencurigakan, sahut Soi Hui Hang Hal apa? Ketika sampai di depan kuatian Kie, aku merasa heran kenapa kuat itu bisa hancur tidak karuan begitu Oleh karena itu, aku memeriksa tempat-tempat di sekitarnya Soi Hui Hang memberitahukan kira-kira 10 mil ada sebuah lembah Tanda petik Kemudian bagaimana tanya Pek Yun Hui tegang Lembah itu terdapat banyak pohon, tapi Soi Hui Hang mengerutkan kening Kenapa? Pohon-pohon di lembah itu tampak seperti terbakar Itu pasti akibat dari panah api Ujar Pek Yun Hui tak tertahan Apa panah api itu tanya Soi Hui Hang heran Nanti akan ku jelaskan sekarang lanjutkan dulu Penuturanmu sahut Pek Yun Hui Karena itu, lanjut Soi Hui Hang, aku merasa heran Dan memasuki lembah itu Oh ya, ada dua buah batu besar Di situ, yang kelihatannya telah retak Bahkan tampak ada bekas telapak tangan di batu itu Pek Yun Hui tahu bahwa itu adalah lembah Chu Ngu Berarti sebelum Soi Hui Hang tiba di sana Sudah terjadi sesuatu, namun tidak tahu apa yang telah terjadi Engkau tidak melihat siapapun di dalam lembah itu Tanya Pek Yun Hui Tidak, Soi Hui Hang menjeleng kepala Tapi melihat sebuah sarung tangan kulit Mungkinkah Mokui C. Yei mengutus orang ke sana lagi Gumam Soi Hui Hang setelah mendengar Pek Yun Hui menjelaskan tentang panah api Dan sarung tangan kulit milik Pang Siun Hui Yei Setelah kami bertiga di kurung, kemungkinan besar tiga iblis itu mengutus orang ke gunung Kuat Chong San Ujar Pek Yun Hui dan menambahkan Tapi itu tidak mungkin, sebab tiga iblis itu telah berangkat ke Tai O Jangan-jangan telah muncul musuh tangguh lain di gunung Kuat Chong San Mereka berdua berpikir keras, namun tidak dapat memecahkan kejadian itu Akhirnya mereka mengubur mayat Giyok Xiao Sian Chu di bawah sebuah pohon dengan air matu berderai-derai Pada waktu bersamaan, terdengarlah suara di belakang mereka Pek Yun Hui dan Soi Hui Hang terkejut dan segera meno Eh, tanda petik Peli hiap ternyata ku hut lenghong Begitu melihat weoshto itu, timbulah kecurigaan Pek Yun Hui ia maju selangkah seraya bertanya Apakah Tai Su yang melukai Giyok Xiao Sian Chu tidak? Ku hut lenghong tampak tertegun aku tahu Kalau dia oramu, maka bagaimana mungkin aku berani melukainya? Kalau begitu, kenapa Tai Su kemari Pek Yun Hui menatapnya tajam? Maaf ku hut lenghong segera menjura Kau Chu akan segera kemari menemui Pek Li hiap Loh Pek Yun Hui heran, aku dengan dia sudah ada janji Bahwa sebulan kemudian baru bertemu Kenapa mendadak ingin menemui ku disini? Aku cuma melaksanakan perintah harap Pek Li hiap jangan kemana-mana Apa sebabnya kau Chu ingin menemui Pek Li hiap disini? Aku sama sekali tidak mengetahuinya Setelah mendengar kaitian kau Chu akan menemuinya di tempat ini Hati Pek Yun Hui tersentak dan sekaligus mengambil keputusan Maaf, aku masih ada urusan lain Ujar Pek Yun Hui sambil memberi isyarat pada Soe Wee Hong Gadis itu sudah tahu apa maksud Pek Yun Hui Maka segeralah ia menghunus pedangnya Dan langsung menyerang ku hut lenghong seraya membentak Cepat minggir Ku hut lenghong berkelit Namun Pek Yun Hui pun telah menyerangnya pula dengan pedang Itu membuat ku hut lenghong terpaksa meloncat ke samping Pek Yun Hui dan Soe Wee Hong pun langsung melesat pergi Harap berhenti Pek Li hiap teriak ku hut lenghong Begitu mendengar suara itu Pek Yun Hui merasakan adanya angin pukulan di belakangnya Pek Yun Hui tahu betapa lihainya ilmu pukulan Pek Tok Chiang Pukulan seratus racun milik ku hut lenghong itu Karena khawatir Soe Wee Hong tidak dapat bertahan Maka ia pun segera mengibaskan tangannya ke arah Soe Wee Hong Agar gadis itu mundur ke samping Seketika juga ku hut lenghong meloncat mundur Engkau ingin bertarung dengan ku tanya Pek Yun Hui Tidak berani Sahut ku hut lenghong sambil menjura Pada waktu bersamaan Muncul tiga orang di belakang Pek Yun Hui Salah seorang dari mereka ialah Lansia Tiang Lei Sedangkan yang dua orang lagi Pek Yun Hui belum mengenal Namun pernah melihat mereka di pulau emas Kemunculan mereka secara tidak langsung telah mengurung Pek Yun Hui dan Soe Wee Hong Pek Yun Hui memang tidak gentar menghadapi mereka Tapi kalau menerjang keluar Juga harus memakan waktu Kalau kalian tidak berani bertarung denganku Kenapa mengurung kami di sini bentak Pek Yun Hui Kami mengurung Pek Li Hiap tidak bermaksud jahat Hanya ingin menunggu kemunculan kau cu menemui Pek Li Hiap Sahut mereka berempat serentak Aku sudah bilang tadi Bahwa kami masih punya urusan penting lain Kalau kalian tidak menyingkir jangan menyalahkan jika aku bertindak terhadap kalian Ujar Pek Yun Hui Mendadak Pek Yun Hui menggerakkan pedangnya menyerang empat orang itu Mereka berempat terpaksa berkelit Pek Yun Hui bersiul panjang Kemudian tampak sinar pedangnya berkelebatan akan Tetapi kali ini ia tidak menyerang mereka Melainkan membentak sengit di antara kalian Siapa yang mampu menangkis seranganku Ternyata barusan Pek Yun Hui memperlihatkan ilmu pedangnya Yaitu ilmu pedang tingkat tertinggi Setelah menyaksikan ilmu pedang itu Mereka berempat saling memandang dengan mulut membungkam Mereka tahu apabila serangan itu diarahkan pada mereka Paling sedikit juga ada dua orang yang terluka Lalu kenapa Pek Yun Hui tidak menyerang mereka? Tidak lain karena memikirkan Soe Wee Hong Kalau ia menyerang mereka Tentunya salah seorang di antara mereka pasti menyerang Soe Wee Hong Dan tidak mungkin gadis itu mampu melawannya Oleh karena itu Pek Yun Hui cuma bergerak memperlihatkan ilmu pedangnya Siapa di antara kalian berani menghadang kepergian kami Aku pasti turun tangan ujar Pek Yun Hui dingin Usai berkata begitu Pek Yun Hui segera menarik Soe Wee Hong meninggalkan tempat itu Sehingga membuat mereka berempat jadi serba salah Di saat bersamaan terdengarlah suara siulan panjang Ketika mendengar suara siulan itu Pek Yun Hui tertegun tak lama muncullah sosok bayangan di hadapan kuburan kuno itu Yang tidak lain adalah Ketian Kau Chu Kemudian bertambah lagi dua orang Begitu melihat dua orang itu Wajah Pek Yun Hui beruban Kenapa? Ternyata kedua orang itu maha iblis dan iblis kedua Hening seketika suasana di tempat itu Hanya terdengar suara desiran angin Kemudian mendadak kedua iblis itu membentak sambil melangkah maju Namun seketika itu juga tampak bayangan merah menghadang di hadapan mereka Tunggu ternyata Ketian Kau Chu yang mencegah kedua putranya maju Kau Chu ujar Pek Yun Hui Bukankah kita sudah berjanji Sebulan kemudian baru bertemu Kok sekarang baru tiga hari Kau Chu sudah kemari menemuiku? Apa tujuan Kau Chu? Pelihiap Ketian Kau Chu tertawa panjang Aku kemari karena ada urusan lain Urusan apa tanya Pek Yun Hui Berdasarkan apa yang dikatakan Pelihiap Kui Goan Pit Cek berada padaku Entah bagaimana Pek Lihiap menjelaskan sahut Ketian Kau Chu sambil menatapnya tajam Sebetulnya aku cuma omong kosong pada waktu itu Pek Yun Hui tertawa Tak disangka justru ada orang memperayai omonganku itu Wajah kedua iblis itu langsung berubah ke hijau Hijauan kemarahan mereka sudah memuncak Hanya tunggu meledak saja Hektometer dengus Ketian Kau Chu Pelihiap, apakah benar putriku mati di tanganmu? Kejahatan mereka sudah melampaui batas Jadi bagaimana mungkin tidak benar sahut Pek Yun Hui dingin? Ayah desak kedua iblis itu Kok belum mau turun tangan? Sabar wajah Ketian Kau Chu sudah berubah tak sedap dipandang Kalian berdua mundur du Kedua iblis itu terpaksa mundur dengan wajah penuh kegusaran Bahkan mereka berdua pun melotot pada Pek Yun Hui Sedangkan Pek Yun Hui dan Sohui Hang sudah tahu Kalau diri mereka berdua dalam bahaya Menghadapi salah satu iblis itu sudah kewalahan Apalagi harus menghadapi mereka semua Pek Liel Hiap, engkau telah membunuh putriku di Mokui Cheh Yei, otomatis kita pun sudah jadi musuh Ujar Ketian Kau Chu Tapi kemudian menambahkan Tapi aku sangat menyukai orang berbakat Maka kalau engkau bersedia menjadi wakil Kau Chu Semua itu dapat dihapuskan Sebelum Pek Yun Hui menyahut Kedua iblis itu sudah mencak-mencak sambil berteriak-teriak Ayah itu mana boleh Kalian tahu apa bentak Ketian Kau Chu Kedua iblis itu diam Kemudian mundur beberapa langkah Dan berkasak-kusuk merundingkan sesuatu Karena berjarak agak jauh Maka Pek Yun Hui tidak dapat mendengar apa yang mereka rundingkan Pek Iyik Hiap, bagaimana keputusanmu tanya Ketian Kau Chu Saat ini, Pek Yun Hui betul-betul terdesak dan serba salah Kalau ingin meloloskan diri Jelas amat sulit Namun seandainya ia mengawalkan permintaan Ketian Kau Chu Tentunya ia pun akan aman Akan tetapi, Ketian Kau Chu justru berambisi ingin menguas airimba persilatan seperti Soe Peng Hai Lalu bagaimana mungkin dirinya terseret dalam hal ini Lagi pula Ketian Kau Chu menghendaki Pek Yun Hui menjadi wakil ketua Kau Chu itu Karena Pek Yun Hui memiliki kepandayan tinggi Dan tahu pula seluk-beluk rimba persilatan oleh sebab itu Tentunya sangat menguntungkan Ketian Kau Chu dan bisa bergerak lebih luas Setelah berpikir lama sekali Barulah Pek Yun Hui menjawab Tidak bisa Peli hiap air muka Ketian Kau Chu berubah Engkau sudah berpikir matang Kakak peujar Soe Hui Hang dengan suara rendah ketika melihat posisi Pek Yun Hui terjepit Sementara ini lebih baik engkau menerima saja itu tidak jadi masalah Nona Soe Pek Yun Hui menarik nefas Tentang ini tidak boleh sebarang mengambil keputusan Sebab bukan urusan main-main Kakak pek Biar bagaimanapun kita harus mempergunakan siasat Kalau sekarang melawan mereka Kita pasti berada di bawah angin lagi pula Bagaimana mungkin kakak pek Menyembuhkan Nalo Chiam Pae dan Kun Lun Sem Chu dengan rumput itu Ujar Soe Hui Hang mengingatkan Kening Pek Yun Hui berkerut-kerut Tia tampak serba sulit untuk mengambil suatu keputusan Peli hiap Bagaimana keputusanmu desak Ketian Kau Chu Desakan ini membuat Pek Yun Hui mengambil suatu keputusan Ia menoleh memandang Soe Hui Hang seraya berpesan Nona Soe Begitu aku bergerak Engkau harus menerobos pergi Mendengar itu Soe Hui Hang sudah tahu Bahwa itulah keputusan Pek Yun Hui yang tak dapat diganggu-gugat lagi Maka ia pun manggut-manggut Ketian Kau Chu Dengarkanlah baik-baik Pek Yun Hui memandang orang berjubah merah itu dalam-dalam Bagaimana tanya Ketian Kau Chu cepat Aku tidak akan bergabung dengan kalian Sahut Pek Yun Hui dan kemudian bersiul panjang Setelah itu Ia menyerang Ketian Kau Chu dengan pedangnya Ia mengerahkan ilmu pedang tingkat tertinggi Yakni menyatukan diri dengan pedangnya Tampak sinar putih berkelebatan mengarah pada Ketian Kau Chu Sedangkan Ketian Kau Chu pun sudah bergerak Ia bukan berkelit ke samping atau meloncat ke belakang Melainkan mendadak tangannya telah menggenggam Sebilah pedang sekaligus menangkis serangan Pek Yun Hui Terang terdengar suara benturan pedang yang amat memekakkan telinga dan bunga api pun berpijar Setelah terjadi benturan pedang, mereka berdua sama-sama terdorong mundur Betapa lihai dan dasyatnya ilmu pedang Pek Yun Hui Sejak gadis itu berkelana dalam merimba persilatan Untuk ketiga kalinya ia mengeluarkan ilmu pedang sinhab jam ini Akan tetapi, ketika menyerang dengan ilmu pedang tersebut Mendadak ia melihat sosok bayangan bagaikan gumpalan awan merah Di hadapannya, bahkan merasakan adanya tenaga yang amat dasyat menekan dirinya Maka di saat terdengar suara benturan pedang, ia terdorong mundur dua langkah Betapa terperanjatnya Pek Yun Hui Oleh karena itu, ia menyurut mundur lagi beberapa depa Kemudian, menggerakkan pedangnya dan sekaligus mengeluarkan jurus Yau Cih Tian Lem, menunjuk Tian Lem sambil tertawa, menyerang Kai Tian Kau Chu Kai Tian Kau Chu bersiul panjang sambil memutarkan pedangnya Namun mendadak terdengar suara seruan Ayah! Biar aku yang meringkusnya itu suara seruan Maha Iblis Jangan turut campur bentak Kai Tian Kau Chu Aku harus menaklukannya dengan kepandaianku sendiri Tanda seru Ketika Maha Iblis masih mau membuka mulut Iblis kedua Sudah menariknya seraya berbisik Lihatlah Kak Maha Iblis menoleh ternyata Sohui Hang melesat pergi laksana kilat melihat itu Maha Iblis dan Iblis kedua mendengus dingin Hektometer HMM mereka berdua lalu mengejar gadis itu Di saat Pek Yun Hui sedang bertarung dengan Kai Tian Kau Chu Sohui Hang melesat pergi Karena semua orang mencurahkan perhatian menyaksikan pertarungan itu Maka tidak begitu memperhatikan gadis itu Kalau Iblis kedua tidak melihatnya Saat ini Sohui Hang pasti sudah aman Maha Iblis dan Iblis kedua sangat mendendam pada Sohui Hang Karena itu mereka berdua langsung mengejarnya Sedangkan Sohui Hang tahu Setelah ia melesat pergi Pasti ada orang mengejarnya Itu sebabnya tanpa menoleh ia terus melesat pergi Puluhan depa kemudian Ia mendengar suara desiran di belakangnya Disusul suara siulan aneh Sohui Hang terkejut bukan main Karena tahu bahwa itu suara siulan kedua iblis Tak seberapa lama kemudian Kedua iblis telah melampauinya Dan menghadang di hadapannya Begitu melihat kedua iblis itu menghadang Sohui Hang langsung menyerang mereka dengan pedang Tampak Maha Iblis mengibaskan lengannya Seketika juga Sohui Hang mencium bau pedas Gadis itu sudah mendengar tentang bau pedas itu dari Pek Yun Hui Ia ingin menutup pernafasannya Tapi sudah terlambat Maka tubuhnya lalu terkulai Sementara Pek Yun Hui dan Ketian Kau Chu sudah bertarung dengan seru sekali Masing-masing mengeluarkan ilmu pedang andalan Sehingga yang tampak hanya bayangan putih berkelebatan Mereka berdua bertarung sudah lebih dari 30 jurus Pek Yun Hui terus menyerang Ketian Kau Chu dengan jurus-jurus ampuh Namun tiada satu jurus pun yang dapat merobohkan Kau Chu itu Pek Yun Hui tahu, Ketian Kau Chu mampu menangkis ilmu pedang Sin Hab Kiamnya Pertanda Ketian Kau Chu berkepandaian tinggi sekali Oleh karena itu, Pek Yun Hui mengambil keputusan untuk bertahan sambil mencari kesempatan untuk meloloskan diri Sementara Soe Hui Hang yang terkulai dan pingsan itu telah siuman Ia melihat kedua iblis itu berdiri di hadapannya sambil bertolak pinggang Seketika juga hatinya terasa dingin Tangannya menekan tanah dengan maksud ingin melesat pergi Tetapi sekujur badannya tidak bertenaga sama sekali Ia hanya mampu berdiri, tapi nyaris jatuh lagi Ternyata Soe Hui Hang telah kehilangan tenaga murninya Hal itu membuatnya terkejut dan gugup Gajis itu pun tahu kalau kini dirinya telah jatuh di tangan kedua iblis itu Daripada dihina nanti, lebih baik membunuh diri, pikirnya Karena itu, ia langsung mengayunkan pedangnya ke arah lehernya Tapi mendadak kedua iblis itu tertawa terkekeh Maha Iblis menggerakkan tangannya Seketika pedang di tangan Soe Hui Hang langsung terpental Hihihi Maha Iblis tertawa terkekeh lagi WPR Rempuan Jalang Ternyata engkau pun ada hari ini Jangan membunuh diri Huh? Tidak begitu gampang Wajah Soe Hui Hang pucat Tia siap ingin membunuh diri Tetapi tiada kesempatan Apakah harus membiarkan dirinya dihina kedua iblis itu? Lalu bagaimana pertarungan Pek Yun Hui dengan kaitian kau cu? Bab kesembilan muncul na siap tiap dan bangau sakti Soe Hui Hang memang tidak bertenaga sama sekali Untuk melawan sedangkan kedua iblis itu telah mendekatinya selangkah demi selangkah Kemudian berhenti di hadapannya Adik, mari kita kutungi telinganya dulu Ujar Maha Iblis sambil tertawa terkekeh-kekeh Jangan sahut iblis kedua Lebih baik kita Haha Maha Iblis tertawa terbahak-bahak Maksudmu dia cuma punya sebelah lengan Bagaimana kalau lengan Sebelahnya lagi kita kutungi agar dia tidak punya lengan sama Sekali Kalau sudah begitu Pasti sedap dipandang Sahut iblis kedua Benar Benar Maha Iblis tertawa terkekeh-kekeh Setelah itu Kita pun harus mengutungi kedua kakinya Tidak salah Iblis kedua manggut-manggut Kemudian barulah kita kutungi sepasang telinganya Kita lihat dia akan jadi apa setelah itu Bagus Bagus Maha Iblis tertawa gelap dan semakin mendekat pada Soe Wee Hong Bagaimana Soe Wee Hong menghadapi maut itu Ternyata gadis itu telah pasrah Ia lalu menoleh ke belakang Tampak Pek Yun Hui masih bertarung dengan kaitian kau cu Soe Wee Hong tahu Kalau saat ini Pek Yun Hui mulai di bawah angin Semula ia masih berharap Pek Yun Hui akan menolongnya Namun setelah menyaksikan itu Putuslah harapannya Ketika ia membalikan kepalanya Dilihat kedua iblis itu sudah dekat sekali dengan dirinya Maka cepat-cepatlah ia menyurut mundur Hei yujar Maha Iblis sambil tertawa sinis Engkau tidak bisa kabur Daripada mati tersiksa begitu Lebih baik mencoba membunuh diri lagi dengan Kero membenturkan kepala ke pohon Pikir Soe Wee Hong Setelah berpikir demikian Gadis itu langsung menubruk ke arah pohon yang tak jauh dari situ Akan tetapi Yang ditubruknya itu justru bukan pohon Melainkan badan Maha Iblis Ternyata ketika badan Soe Wee Hong bergerak Maha Iblis pun bergerak lebih cepat menghadang di hadapannya Maha Iblis tertawa terkekeh-kekeh Kemudian mencengkeram bahu Soe Wee Hong sekaligus mengangkatnya Betapa sakitnya cengkeraman itu Namun Soe Wee Hong sama sekali tidak menjerit Meskipun keringat telah mengucur di keningnya karena menahan rasa sakit Hihi Maha Iblis tertawa terkekeh-kekeh lagi Adik, aku punya ide lagi LDE apa? Katanya Iblis kedua sambil tertawa Katakan, siapa tahu cocok dengan ideku Maha Iblis mengendus-endus muka Soe Wee Hong Lama sekali barulah ia menjawab seraya tertawa Adik, sungguh harum mukanya Walau dia cuma punya sebelah lengan Tapi masih tetap tampak cantik Bagaimana kalau kita menikmatinya dulu Setelah itu baru kita buat lebih cacat? Oh ide yang bagus Cocok dengan ideku pula Sahut Iblis kedua sambil tertawa terkekeh-kekeh Ketika mendengar itu Sukma Soe Wee Hong terasa terbang Ia ingin bermohon pada kedua Iblis itu agar membunuhnya Namun tahu itu merupakan hal yang tak mungkin Pada waktu bersamaan Soe Wee Hong merasakan adanya suatu keanehan Sebab cengkeraman Maha Iblis tidak begitu menimbulkan rasa sakit Iagi Kemudian ia melihat wajah Maha Iblis meringis-ringis Dan sepasang matanya pun mendelik-delik Setelah menyaksikan itu Geranglah Soe Wee Hong ia yakin Maha Iblis itu telah ditotok orang Akan tetapi Tidak tampak siapapun berada di situ Itu membuat Soe Wee Hong terheran-heran Namun kemudian timbulah dugaannya Bahwa orang yang menotok jalan darah Maha Iblis itu Pasti berada di atas pohon Segeralah ia mendungakan kepala memandang pohon yang ada di hadapannya Tidak salah Tampak seseorang berada di atas pohon itu Siapa orang itu? Ternyata Nasyao Tiap Begitu melihat Nasyao Tiap Hampir saja Soe Wee Hong bersorak kegirangan Ia tahu Kehadiran Nasyao Tiap akan membersih semua urusan itu Dan dirinya pun tertolong Sementara Maha Iblis diam Tentunya dia sangat mengherankan Iblis kedua Hei, Kak Kenapa engkau diam saja serunya sedangkan Soe Wee Hong segera merontak melepaskan Diri dari cengkeraman Maha Iblis Lalu mendadak Mengayuhkan tangannya Plak 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 Soe Wee Hong menampar Maha Iblis itu dengan sengit Iblis kedua terbelalak menyaksikan kakaknya ditampar beberapa kali oleh Soe Wee Hong Kak, engkau, ucapan Iblis kedua terputus Sebab mendadak sesosok bayangan melesat ke arahnya Plak Plak Kali ini giliran Iblis kedua yang kena tampan keras sekali tamparan itu Membuat Maha Iblis kedua Berkunang-kunang Sehingga tak sempat menjerit Nali Hiap seru Soe Wee Hong ketika melihat Nas Yau Tiap sudah melesat turun dari pohon Iblis itu bisa main sihir Jangan memberi kesempatan padanya Bu Nas Yau Tiap langsung memukul dada Iblis kedua Walau cuma menggunakan empat bagian tenaga dalamnya Tapi cukup membuat Iblis kedua menyemburkan darah segar dari mulutnya Karena Nas Yau Tiap menggunakan tenaga sakti To'ap Pan Yok Hian Kang Sementara badan Iblis kedua itu pun terpental beberapa depa Bagaikan layang-layang putus Duuk Iblis kedua jatuh duduk tak mampu bangun lagi Semua tulang bagian dadanya telah remuk Kakak peseru Soe Wee Hong memberitahukan Nali Hiap datang Sementara Pek Yun Hui masih bertarung mati-matian dengan Ketian Kau Chu Ketika mendengar suara seruan itu Terbangkitlah semangatnya Ia mulai menghimpun tenaga sakti To'ap Pan Yok Hian Kang Untuk menggunakan ilmu pedang Sinhap Kiam Siaw Tiap, cepat kemari serunya Itulah kelengahan Pek Yun Hui Tidak seharusnya ia berseru di saat menghimpun tenaga sakti itu Sebab akan memberi kesempatan pada Ketian Kau Chu Tangan Ketian Kau Chu bergerak secepat kilat Tau-tau sudah mengarah pada jalan darah di tenggorokannya Pek Yun Hui sudah tidak sempat berkelit Namun di saat itu mendadak ia menggunakan ilmu Gau Heng Mi Chong Pu, lemul langkah ajaib Seketika juga badannya berkelebat lalu hilang dari pandangan Ketian Kau Chu Pada waktu bersamaan, Siaw Tiap juga melesat cepat laksana kilat kehadapan orang berjubah merah itu Ketian Kau Chu tertegun Sebab mendadak Pek Yun Hui berubah menjadi gadis lain Itu membuat mulutnya ternganga lebar Hei! Tua bangka bentak Siaw Tiap nyaring Kenapa engkau bertarung dengan kakak Pek Siaw Tiap? Cepat robohkan dia Aku punya urusan yang penting yang harus dibicarakan dengan musru Pek Yun Hui Yang telah berdiri tegak tak jauh dari tempat itu Ya, sahut Nasiaw Tiap mendadak badannya bergerak sambil mengayunkan tangannya Plak! Bahu Ketian Kau Chu sudah terpukul dapat dibayangkan betapa cepatnya gerakan Nasiaw Tiap Setelah bahunya terpukul, Ketian Kau Chu langsung menyurut mundur beberapa langkah dengan wajah muram Ia sama sekali tidak menyangka kalau gadis itu mampu memukul Bahunya begitu cepat sehingga membuatnya tak sempat berkelit Tua bangka bentak Nasiaw Tiap nyaring Engkau masih belum mau pergi? Kakak Pek ingin bicara dengan ku tahu Apakah engkau Nasiaw Tiap tanya Ketian Kau Chu? Tidak salah sahut Nasiaw Tiap Kalau begitu Ketian Kau Chu menatapnya aku Masih harus mengadu satu pukulan denganmu Cepatlah lancarkan pukulanmu Jangan membuang waktu sahut Nasiaw Tiap sungguh-sungguh Ketian Kau Chu membungkukan badannya sedikit Lalu melancarkan sebuah pukulan seketika terdengar suara yang menderu-deru Siaw Tiap Kepandainya masih di atasku Engkau harus berhati-hati seru Pek Yun Hui mengingatkan Ya, sahut Nasiaw Tiap sambil melancarkan sebuah pukulan Boom! Terdengar suara benturan yang amat dasyat bagaikan geledek Bahkan pepohonan di sekitar tempat itu pun tergoncang Sehingga daun-daunnya berterbangan Badan Ketian Kau Chu bergoyang-goyang Kelihatannya ia sedang bertahan agar tidak terhuyung ke belakang Namun akhirnya terhuyung juga tiga langkah ke belakang Sedangkan badan Nasiaw Tiap hanya bergoyang sebentar Dan tetap berdiri di tempal Mari kita pergi seru Ketian Kau Chu sambil melesat pergi Kuhut Leng Hong, Lan Si Tiang Lo dan lainnya segera melesat pergi mengikuti Ketian Kau Chu itu Dalam waktu sekejap, mereka sudah hilang dari pandangan Kakak Pek tanya Nasiaw Tiap, sebetulnya siapa mereka? Siaw Tiap Pek Yunhui menarik nafas panjang Panjang sekali kalau dituturkan Kemudian Pek Yunhui memandang ke arah Soe Wihang Ia melihat gadis itu memungut pedangnya lalu menusuk dada Maha Iblis Nona Soe, engkau tidak apa-apakan tanya Pek Yunhui Setelah menghabiskan nyawa Maha Iblis Soe Wihang menolahkan kepala berpaling memandang Pek Yunhui seraya menjawab Kakak Pek, tenaga murniku telah lenyap Soe Wihang memberitahukan dengan wajah murung Itu tidak apa-apa Kalau bertemu siya bun Yun, engkau pasti sembuh Pek Yunhui tersenyum dia masih memiliki beberapa ekor ulatianmu yang bisa memulihkan tenaga murnimu Eh nah siya watiap terheran-heran kalian membicarakan apa sih? Ayuh sahut Pek Yunhui Mari kita duduk di batu besar itu Mereka bertiga duduk di atas sebuah batu besar Kemudian Pek Yunhui menarik nafas panjang Siya watiap urusanku di sini sungguh panjang Kalau dituturkan aku sudah bertemu adik klon Dia bilang engkau menjaga di depan sebuah gua di dasar telaga kering Menunggu Cho Hiong keluar tapi akhirnya engkau malah tiada jejak sama sekali Sebetulnya engkau pergi kemana? Tuturkanlah Sejak B.E. Kun Bu mati Tanda petik Siya watiap otong Pek Yunhui Apa yang akan ku beritahukan padamu merupakan kabar buruk semua Hanya ini yang merupakan kabar baik Maksud kakak Pek Nasya watiap keheranan kabar bahwa B.E. Kun Bu tidak mati Pek Yunhui Memberitahukan Oh wajah Nasya watiap langsung berseri Namun matanya berkaca-kaca menandakan gadis itu gembira sekali Sungguhkah itu? Apakah kakak Pek tidak membohongi aku? Ketika menyaksikan sikap Nasya watiap Hati Pek Yunhui seperti tertindih sebuah batu besar Siya watiap Pek Yunhui tersenyum Apakah aku orang yang suka bohong? Kalau begitu, berarti adik klon omong sembelarangan kan? Tidak juga Pek Yunhui menggelengkan kepala Dia memang menyaksikan kematian B.E. Kun Bu dengan metu kepala sendiri Kakak Pek cepatlah tuturkan tentang itu dasakna siya watiap Aku, aku ingin mengetahuinya Pek Yunhui tersenyum lagi Lalu menutur dari gua kristal Bagaimana Carely Cheng Lon menemukan B.E. Kun Bu dan lain sebagainya Oh, terima kasih pada langit dan bumi Ucapna siya watiap Kemudian bertanya Dia berada di mana sekarang? Siya watiap Kini giliranmu menuturkan pengalamanmu Sahut Pek Yunhui Kakak Pek Katakan dulu dia berada di mana sekarang Desakna siya watiap ingin mengetahuinya Apa yang diucapkan nasya watiap itu penuh mengandung perhatian dan dapat memastikan pula Bahwa gadis itu amat mencintai B.E. Kun Bu Seperti yang dirasakan Soe Wihong Seketika juga Soe Wihong dan Pek Yunhui saling memandang Kemudian nam diam Pek Yunhui menarik nafas B.E. Kun Bu berada di mana sekarang? Aku pun tidak mengetahuinya Ujar Pek Yunhui Kemudian aku dan Nona Soe sedang mencarinya Itu Nasya watiap tertegun bagaimana mungkin? Panjang sekali kalau dituturkan Pek Yunhui menggeleng-gelengkan kepala Sekarang ceritakan apa yang engkau alami Meskipun secara singkat Memang sederhana sekali apa yang kualami Karena tidak menemukan Soe Wihong Maka aku bersama Hian Giok meninggalkan tempat itu Sebab aku mengira B.E. Kun Bu sudah mati Maka aku kembali ke tempat tinggal almarhumah ibuku Namun kemudian aku khawatir kalian akan mencemaskan diriku Oleh karena itu Aku lalu berangkat ke Gunung Kuat Cong San Dan kebetulan aku melewati tempat ini dan mendengar suara pertempuran Maka segeralah aku kemari Nasya watiap memberitahukan Kalau begitu Engkau sama sekali tidak tahu apa-apa kan Pek Yunhui menarik nafas Ya Nasya watiap mengangguk aku memang tidak tahu apa-apa Baiklah Pek Yunhui manggut-manggut Aku akan menutur dari awal hingga kejadian tadi Tanda petik Muiailah Pek Yunhui menutur Nasya watiap mendengarkan dengan metu Terbelalak seusai Pek Yunhui menutur Barulah Nasya watiap bertanya Kalau begitu Kini ayahku masih tidak waras? Tidak salah Tapi aku sudah memperoleh rumput berdaun tuju Asal ayahmu dapat kita temukan Rumput ini pasti dapat menyembuhkannya Enjena Sya watiap manggut-manggut Kakak Pek Menurutku Apa yang terjadi di Gunung Kuat Chong San itu bukan perbuatan orang luar Pasti mereka bertiga tidak dapat menjaga ayahku Sehingga ayahku kabur Aku pun berpikir demikian Namun kini Giyok Siaw Sian Chu sudah tewas Bagaimana kejadian itu Sulit bagi kita menerkanya dengan pasti Walau Giyok Siaw Sian Chu sudah mati Tapi masih ada beberapa orang Asal kita bertemu mereka Semuanya akan menjadi jelas Ujar Nasya watiap Benar Pek Yunhui mengangguk oh ya Apakah Hian Giyok masih bersamamu? Nasya watiap bangkit berdiri Kemudian bersiul panjang memanggil bangau sakti itu Saat ini Hari mulai senja Tampak langit agak kemerah-merahan Terlihat sosok bayangan terbang laksana kilat ke tempat itu Yang kian lama kian mendekat Menyusul terdengar pula suara pekihkan Yang amat nyaring itu suara pekihkan Hian Giyok Tak lama Hian Giyok pun sudah hinggap di hadapan mereka Hian Giyok Pek Yunhui membelai belai leharnya Sudah lama kita tidak bertemu Hian Giyok mengeluarkan suara Sepertinya gembira sekali Sedangkan Pek Yunhui memandang Soe Wihong Wajahnya diliputi sesuatu yang menyulitkan Soe Wihong tergolong gadis cerdas Begitu Pek Yunhui memandangnya Ia sudah dapat menerka apa yang dipikirkan Pek Yunhui Kakak peujarnya Aku meninggalkan Yang Sim Em Hanya ingin memberitahukan tentang Cho Hyong Kini aku mohon pamit Nona Soe Pek Yunhui mengerutkan kening Tapi tenaga murnimu Tanda petik Itu tidak jadi masalah Soe Wihong tersenyum Masih banyak anak buah ekspedisi Tian Liong akan membantuku Kalau kalian sudah menemukan B.E. Kun Bu Tolong beritahukan padaku Aku-aku sudah merasa puas Baiklah Pek Yunhui Manggut-manggut kami pasti memberitahukan lagi pula Kami memang harus ketuaan Hun ya Sebab Kui Goan Pit Cek itu masih berada di tangan Cho Hyong Nona Soe Pesan Nasyao Tiap Meskipun Ketian Kau Chu dan orang-orangnya sudah pergi Tapi mungkin mereka tidak akan menyudahi urusan ini begitu saja Engkau harus berhati-hati Ya, Soe Wihong mengangguk kalian berdua pun harus berhati-hati Sebab Ketian Kau Chu adalah ayah iblis-iblis itu Tentunya dia akan menuntut balas atas kematian putera-putrinya Ya, Pek Yunhui dan Nasyao Tiap manggut-manggut Selama tinggal ucap Soe Wihong lalu melangkah Pergi Sampai jumpa Nona Soe seru Pek Yunhui dan Nasyao Tiap serentak Sampai jumpa sahut Soe Wihong Dan kemudian hilang dari pandangan Pek Yunhui dan Nasyao Tiap Ak-ah-ah mendadak Pek Yunhui menarik nafas panjang Ia tahu Soe Wihong amat mencintai B.E. Kun Bu Begitu pula Nasyao Tiap Entah apa yang akan terjadi kelak gara-gara cinta Eh Nasyao Tiap menatapnya Kenapa kakak Pek menarik nafas? Oh Pek Yunhui tersentak aku sedang berpikir Apakah kita dapat mencari Beci Kun Bu dan lainnya? Kita bisa menunggang Hian Giok pergi mencari mereka Bagaimana mungkin tidak dapat menemukan mereka sahut Nasyao Tiap? N.G. Pek Yunhui mengangguk dan menambahkan Kalau begitu, kita bermalam di sini Besok kita baru membicarakannya lagi Tidak Nasyao Tiap menggelengkan kepala Loh Pek Yunhui terengang Kenapa? Malam ini juga kita harus pergi mencari mereka Sahut Nasyao Tiap Giok Siao Sian Cumati di tempat ini Maka aku yakin mereka berada di tempat yang tak jauh dari sini Walau hari sudah gelap, tapi kita harus pergi mencari mereka Baiklah, Pek Yunhui manggut-manggut Akan tetapi, mereka tidak melihat apapun di bawah Nasyao Tiap menarik nafas panjang Kakak Pe ujarnya sambil menggeleng-gelengkan kepala Kalau aku tidak pergi ke makam ibu Sebaliknya langsung ke Gunung Kuat Congsan Mungkin peristiwa itu tidak akan terjadi Sudah terjadi, tidak perlu disesalkan lagi Sahut Pek Yunhui sambil tersenyum getir Kakak Pe, tahukah engkau kenapa aku pergi ke makam ibuku? Aku tidak tahu Beritahukanlah Kakak Pe adalah orang yang amat dekat denganku Maka aku boleh memberitahukannya Aku pergi ke makam ibuku hanya menyampaikan beberapa patah kata saja Bibi Cui sudah meninggal Maka apa yang engkau katakan? Bagaimana mungkin almarhumah mendengarnya? Pek Yunhui menggeleng-gelengkan kepala Almarhumah pasti dapat mendengarnya Aku tahu Almarhumah pasti dapat mendengarnya Sahut Nasyawatiap sungguh-sungguh Nolo OHN Pek Yunhui menarik nafas Engkau berkata apa di hadapan makam ibumu? Nasyawatiap ingin memberitahukan tapi mendadak dibatalkannya Kemudian ia hanya menjawab demikian Aku memberitahukan pada almarhumah Bahwa dia, dia sudah mati Maksudmu B.E. Kun Bu ya? Siawatiap Ternyata B.E. Kun Bu tidak mati Lalu engkau harus bagaimana? Tanya Pek Yunhui mendadak Kakak Pek, air matuna Siawatiap mulai Ini ialah aku tidak tahu Aku tidak tahu harus bagaimana? Siawatiap Ketika Pek Yunhui ingin mengatakan Sesuatu, mendadak ia melihat seseorang duduk di pinggir sungai dengan membawa sebuah obor Engkau lihat siapa orang itu? Nasyawatiap memandang ke bawah Karena orang itu membawa obor Maka dapat dilihat dengan jelas Tampak kaki dan tangan orang itu bergerak Aku tidak ingat siapa orang itu Ujar Nasyawatiap Mari kita turun aja Pek Yunhui Nasyawatiap segera menepuk leher Hian Giok Segeralah Hian Giok meluncur ke bawah Tak lama mereka sudah tiba di pinggir sungai Pek Yunhui dan Nasyawatiap memperhatikan orang itu Ternyata Pat Paisin Ong Tue E Seng Eh Nasyawatiap heran dia sudah mengenali orang itu Kenapa dia berada di sini? Dia termasuk salah satu seorang korban dari Mokui Cie Pek Yunhui memberitahukan mari kita ke sana Pek Yunhui dan Nasyawatiap meloncat turun dari punggung Hian Giok Lalu mendekati Pat Paisin Ong Tue E Seng Sementara Tue E Seng terus bergerak mimik wajahnya tampak aneh sekali Meringis, menyeringai, tersenyum dan menyengir Pek Yunhui menyiapkan selembar daun rumput yang di dalam bajunya Kemudian menghampiri Tue E Seng Kakak Pek Nasyawatiap terengang Engkau mau berbuat apa? Lengin memulihkan kesadarannya Sahut Pek Yunhui Hanya daun rumput ini yang dapat menyembuhkannya Kakak Pek Orang itu jahat sekali Kenapa engkau ingin menolongnya? Tanya Nasyawatiap heran Kita masih memiliki daun rumput ini Lagi pula dia seorang ketua partai Kalau kita bisa menolongnya Tentunya dia akan berterima kasih pada kita Nah, bukankah kita akan bertambah satu teman sahut Pek Yunhui sambil tersenyum? Nasyawatiap diam Sedangkan Pek Yunhui sudah dekat sekali dengan Tue E Seng Setelah itu, ia pun mengambil sedikit air Dan sekaligus dituang ke dalam mulut Tue E Seng Bahkan juga membebaskan totokan itu pula Walau Pek Yunhui sudah membebaskan totokan itu Tapi Tue E Seng masih menggeletak wajahnya mulai berubah Kian lama kian memucat Pek Yunhui dan Nasyawatiap terus memperhatikannya Ketika melihat wajah Tue E Seng berubah begitu Nasyawatiap bertanya Apakah kakak Pek telah tertipu oleh iblis itu? Pek Yunhui sudah berpikir demikian Namun di saat bersamaan Tampak badan Tue E Seng bergerak Mereka berdua memandang dengan penuh perhatian lagi Kening Tue E Seng mengucurkan keringat Dan tak lama sekujur badannya pun sudah basah oleh keringat Wajah Tue E Seng yang pucat pias tadi mulai memerah Setengah jam kemudian mendadak ia berteriak keras Sambil meloncat bangun Ketika melihat Pek Yunhui dan Nasyawatiap berdiri di situ Segeralah ia menyurut mundur dan tampak terkejut sekali Ketua Tue Pek Yunhui tersenyum bagaimana rasamu sekarang? Saat ini, kesadaran Tue E Seng puih Ia tampak agak memusuhi Pek Yunhui dan Nasyawatiap Kemudian ujarnya dengan suara dalam Maksudmu merasa apa? Ketua Tue, apakah engkau tahu bagaimana dirimu bisa berada di sini? Tanya Pek Yunhui Tempat apa ini? Tue E Seng tampak kebingungan dan menengok ke sana kemari Di sini termasuk daerah Chengkeng Pek Yunhui memberitahukan Ini adalah sungai Tiangkeng Aku, aku, kenapa bisa berada di sini? Tue E Seng mengerutkan kening Ketua Tue sebelumnya apa yang engkau ingat? Pek Yunhui menatapnya Ketika melihat Pek Yunhui dan Nasyawatiap tidak memusuhinya Legalah hati Tue E Seng Oh ya Aku, aku berada di gurun pasir Kemudian ada orang mengajakku ke Mokui Cie Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah engkau masih ingat? Tanya Pek Yunhui Aku bertemu tiga iblis Kemudian, kemudian Tue E Seng tampak berpikir keras Kemudian aku tidak ingat apa-apa lagi Engkau telah terkena racun di Mokui Cie Sehingga membuatmu jadi gila Tadi kami yang menyembuhkanmu Pek Yunhui menjelaskan Oh pet Pai Sinong Tue E Seng masih kelihatan kurang peraya Sebetulnya Pek Yunhui bermaksud bertanya pada Tue E Seng Tentang Nahai Peng, Kun Lun Sem Chu, Be E Kun Bu dan lainnya Tapi ketika melihat Tue E Seng tidak tahu apa-apa Maka ia pun tidak mau bertanya lagi Peruma pikirnya Ia menoleh pada Nasyao Tiap Seraya berkata Mari kita pergi mencari mereka Nasyao Tiap mengangguk gadis itu memang tidak senang bersama Tue E Seng Pek Yunhui dan Nasyao Tiap berjalan menghampiri Hian Giok Ketika mereka berdua baru mau meloncat ke punggung Hian Giok Mendadak terdengar suara seruan Suara seruan itu membuat Pek Yunhui, Nasyao Tiap dan Tue E Seng tertegun Karena yang berseru Gintai Suseng Kim Eng Hao Syao Tiap Bukankah itu suara Gintai Suseng ujar Pek Yunhui? Tidak salah, Nasyao Tiap manggut-manggut itu memang suara seruannya Mereka berdua segera melesat ke arah suara itu Namun di tempat itu sepi sekali Padahal tadi mereka memang mendengar suara seruan tersebut di tempat ini Tetapi kenapa sekarang hening begitu? Kakak Pek Dia ada di situ Nasyao Tiap menunjuk ke tempat yang tak jauh dari mereka Pek Yunhui segera memandang ke sana Dilihatnya sosok bayangan menggeletak di situ tak bergerak sama sekali Mereka berdua langsung ke sana Setelah dekat, mereka berdua melihat jelas Bahwa sosok itu ternyata memang Gintai Suseng Kim Eng Hao Saudara Kim panggil Pek Yunhui dan bertanya Kenapa Eng Hao? Gintai Suseng menatap Pek Yunhui Ia ingin bangkit tetapi tidak mampu Ternyata Gintai Suseng telah terluka parah Namun tidak tampak berdarah Saudara Kim, jangan bergerak ujar Pek Yunhui cepat dan segera memegang nadinya Begitu memegang nadi Gintai Suseng, terkejutlah Pek Yunhui Karena denyut nadinya sudah lemah sekali Bahkan seluruh aurat nadinya pun telah leluka Kakak Pek Bagaimana lukanya? Tanya Nasyao Tiap Pek Yunhui tidak menyahut Hanya memberi isyarat padanya Sedangkan Gintai Suseng sudah mulai bersuara namun pelan sekai Nona Pek, aku, aku tahu, diriku tidak bisa, ditolong lagi Saudara Kim jangan berkata begitu Pek Yunhui berduka sekali Apa yang harus diucapkannya selain ini? Ak-a-ah Gintai Suseng menghela nafas panjang Nona Pek, mohon Eng Kasudi memberitahukan kepada Giyok Syao Sian Chu, bahwa aku, aku sangat mencintainya Ketika mendengar Gintai Suseng berkata demikian Timbulah rasa duka dalam hati Pek Yunhui Karena ia teringat pada Syaibun Yun yang tiada jejaknya Engkau tidak perlu memikirkannya lagi Selana Syao Tiap, Giyok Syao Sian Chu sudah tewas Sekujur badan Gintai Suseng tergoncang Wajahnya yang pucat itu bertambah pucat pias seperti kertas B, benarkah itu tanyanya dengan suara gemetar Saudara Kim Engkau Pek Yunhui memandangnya Begitu juga baik, kami-kami bisa bertemu kembali di Sana, Nona Pek, setelah aku mati, aku mohon tolong Kuburkan aku bersama-bersama dia ujar Gintai Suseng Terputus-putus, dan suaranya pun semakin lemah Pek Yunhui dan Nasyao Tiap mulai mengucurkan air mata, kemudian menyahut serentak Kami pasti melaksanakannya T, terima kasih Suara Gintai Suseng bertambah Lemah Nona Pek, Nalo Ciam Pue Cepat, cepat berupaya Menolong B.E. Kun Bu, Nona Licheng Long Giyok Syao Sian Chu, tunggu, aku menyusul Tanda petik Saudara Kim tanya Nasyao Tiap cepat, apa gerangan yang telah terjadi? B.E. Kun Bu dan lainnya berada di mana sekarang? Cepat katakan Gintai Suseng tampak seakan tidak mendengar pertanyaan Nasyao Tiap Ketika Nasyao Tiap masih mau bertanya, Pek Yunhui segera mencegahnya Syao Tiap, perumah engkau bertanya, sebab dia tidak mendengar biarkan dia bergumam sendiri saja Saudara B.E. Gumam Gintai Suseng, katian, kalian jangan takut, Nona Pek dan Nona Na akan segera kemari Aku, aku, sudah tidak tahan lagi, aku, aku harus pergi, menemui kakak Giyok Syao, kak Ian, saudara Sye Bun Kakak Giyok Syao Huruf besar H. Bergumam sampai di sini, suara Gintai Suseng sudah mereka tidak terdengar lagi Setelah Gintai Suseng menyebut nama Sye Bun Yun, Pek Yunhui menarik nafas lega, karena sudah tahu bahwa tidak terpencar Hanya saja tidak tahu mereka berada di mana Gintai Suseng diam, Pek Yunhui dan Nasyao Tiap menganggapnya telah meninggal akan tetapi Mendadak Gintai Suseng bergumam lagi dengan suara lirih Arus air menderu, kalian-kalian hati-hati Setelah bergumam demikian, Gintai Suseng pun tidak bernafas lagi Pek Yunhui dan Nasyao Tiap saling memandang dengan matah, terbelalak kemudian Nasyao Tiap berkata Kakak peucapannya yang terakhir itu, sepertinya menunjukkan tempat B.E. Kun Bu berada N.G. Pek Yunhui manggut-manggut, arus air menderu, kalian hati-hati Kedengarannya merupakan suatu tempat, namun di mana tempat itu Menurut dugaanku, mereka tidak berada di perahu, berarti berada di daratan di tengah-tengah Tiangkeng, ujar Nasyao Tiap Pek Yunhui memandang ke sungai Tiangkeng itu, tampak arus mengalir deras sekali Apakah berdasarkan itu, bisa menemukan mereka gumam Pek Yunhui? Kakak pek, bagaimana si hengkau Nasyao Tiap menatapnya, kita bisa menunggang Hian Giok sambil memandang ke bawah Tentunya dapat mencari mereka Kalau begitu, bagaimana dengan mayat Gintai Suseng? Kita sudah mengabulkan permintaannya yang terakhir itu, maka tidak baik kalau kita mengingkarinya, ujar Pek Yunhui Kita memang tidak boleh mengingkarinya, namun jauh lebih penting menolong orang Sahut Nasyao Tiap, untuk sementara kita kuburkan di sini saja, setelah kita berhasil menolong mereka, barulah kita kemari dan sekaligus menguburkannya bersama Giok Siao Sian Chu Pek Yunhui Manggut-Manggut memang itu jalan satu-satunya sedangkan Nasyao Tiap segera mengibaskan lengannya, seketika mayat Gintai Suseng melayang ke dalam semak, tepat dekat sebuah pohon Kok tidak dikuburkan Pek Yunhui keheranan? Kita taruh dulu di situ, nanti kita kemari lagi, sahut Nasyao Tiap Pek Yunhui Manggut-Manggut ia sudah tahu maksud Nasyao Tiap Setelah itu, ia pun bersiul panjang memanggil Hian Giok Tak lama tampak Hian Giok terbang ke sana Sebetulnya B.E. Kun Bu dan lainnya hilang kemana? Apa pula yang mereka hadapi ketika berada di tempat T.E. Juliung? Dan siapa yang melukai Giok Siao Sian Chu dan Gintai Suseng? Bab ke-10 Kejadian di Gunung Kuat Chong San Ternyata ketika Pek Yunhui mengejar Sohui Hang yang akan meninggalkannya pergi Yang ada di taman itu tinggal B.E. Kun Bu, Li Cheng Lon, Siai Bun Yun dan T.E. Juliung Sementara T.E. Juliung menutur tentang dirinya yang kehilangan tenaga murni Li Cheng Lon memandang ke arah telaga buatan Ia melihat seseorang berdiri tak jauh dari mereka Orang itu berbadan tinggi besar, mengenakan jubah biru Namun Li Cheng Lon tidak mengetahui orang berjubah biru itu muncul dari mana Kakak Bu Ujar Li Cheng Lon terkejut Lihatlah, apakah orang itu pamana? B.E. Kun Bu terperanjat dan segera menoyah Ia masih sempat melihat orang itu mengangkat dua pembantu T.E. Juliung Kemudian dilempar ke dalam telaga buatan itu Benar, B.E. Kun Bu terbelalaeh Kenapa ayah angkatku berada di situ? Pada waktu B.E. Kun Bu berkata demikian Nahai Peng berputar-putar di situ, lalu melesat pergi Cepat kejar dia seru B.E. Kun Bu Karena ingin cepat-cepat mengejar Nahai Peng Maka mereka tidak sempat memberitahukan kepada P.E. Yun Hui Sementara para anak buah P.E. Juliung berusaha menghadang Nahai Peng Tapi mereka semua malah terbunuh oleh kibasan lengan jubahnya Walau B.E. Kun Bu, Li Cheng Lon dan Siai Bun Yun telah mengerahkan Ginkang Namun masih tidak dapat mengejar Nahai Peng Tak lama Nahai Peng sudah melesat keluar dari tempat itu B.E. Kun Bu bertiga masih terus mengejarnya berselang beberapa saat Kemudian, mereka sudah menempuh jarak kurang lebih 4 mil saat itulah P.E. Yun Hui dan Sowi Hang kembali ke taman Namun tidak melihat B.E. Kun Bu dan lainnya P.E. Yun Hui dan Sowi Hang mencari mereka ke sana kemari Bahkan kemudian mengambil jalan yang berlawanan dengan jalan yang ditempuh B.E. Kun Bu Akhirnya P.E. Yun Hui dan Sowi Hang bertemu Ketian Kau Chu Sementara B.E. Kun Bu dan lainnya masih terus mengejar Nahai Peng Akan tetapi, orang berjubah biru itu malah semakin jauh Karena tahu sudah tidak bisa mengejarnya B.E. Kun Bu, Li Cheng Lon dan Siai Bun Yun berhenti Kakak Ibu Li Cheng Lon mulai terisak-isak Ini, bagaimana baiknya? B.E. Kun Bu juga dalam keadaan kacau Sebab Nahai Peng berkepandaian begitu tinggi dan masih tetap gila Tentunya akan menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan Saudara B.E. Ujar Siai Bun Yun Bukankah Nalo Chiam Pue berada di Kwak Shomsan? Kenapa bisa muncul disini? Aku juga bingung B.E. Kun Bu mengjeleng-jelengkan kepala Lebih baik kita kembali untuk berunding dengan kakak dek Siai Bun Yun dan Li Cheng Lon mengangguk mereka bertiga Lalu membalikan badan namun tiba-tiba tampak dua sosok bayangan melesat datang Adik Apakah hengka suara wanita? B.E. Kun Bu, Li Cheng Lon dan Siai Bun Yun mengenali suara wanita itu Yang tidak lain adalah Giyok Xiao Xian Chu Tidak salah, kedua sosok bayangan itu adalah Giyok Xiao Xian Chu dan Gintai Suseng Kim Eng Hao Kalian melihat Nalo Chiam Pue tanya Gintai Suseng Kami justru mengejarnya sampai disini, tapi, tidak Berhasil sahut B.E. Kun Bu Celaka seru Giyok Xiao Xian Chu Dia menuju arah mana? Kita harus cepat-cepat mengejarnya Nalo Chiam Pue berkepandaian amat tinggi Kalaupun berhasil mengejarnya, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa Ujar Siai Bun Yun Oh ya sebetulnya apa gerangan yang telah terjadi? Giyok Xiao Xian Chu dan Gintai Suseng menarik nafas panjang Lebih baik kita pergi menemui kakak Pek dulu selah B.E. Kun Bu Benar, Li Cheng Lon mengangguk kalau kakak Pek mengetahui kejadian di Kuat Chong San Dia pun bisa mengambil keputusan Putri Tai berada di mana tanya Giyok Xiao Xian Chu Tak jauh dari sini, sahut B.E. Kun Bu Lalu bersama Li Cheng Lon dan Siai Bun Yun mengajak mereka berdua kembali ke tempat T.E. Juliong Sesampainya di tempat T.E. Juliong, mereka tertegun karena tidak melihat Pek Yun Hui dan Soi Wi Hong Kita harus memburu waktu, ujar Giyok Xiao Xian Chu Kalau kita masih terus mencari Putri Tai, entah berapa banyak orang yang akan terluka Sebetulnya apa yang telah terjadi tanya B.E. Kun Bu Akan kututurkan sambil berjalan, sahut Giyok Xiao Xian Chu Wajah Giyok Xiao Xian Chu tampak gugup dan panik, sedangkan wajah Gintai Su Seng tampak cemas dan tak sedap dipandang Mereka berlima segera meninggalkan tempat itu Kemudian sambil berjalan Giyok Xiao Xian Chu menutun Ternyata setelah B.E. Kun Bu dan lainnya meninggalkan Kua Chong San, Giyok Xiao Xian Chu, Gintai Su Seng dan Pang Siu Wai terus-menerus menjaga Nahai Peng dengan hati-hati sekali Pada hari itu, ketika Giyok Xiao Xian Chu, Gintai Su Seng dan Pang Siu Wai berada di luar gua Mendadak mereka bertiga mendengar suara jeritan Sineng Tan Po Terkejutlah mereka bertiga dan segera bangkit berdiri Pang Siu Wai pun langsung memakai sarung tangannya Tak seberapa lama kemudian, tampak Sineng Tan Po terhuyung-huyung menghampiri mereka Siapa yang datang tanya Giyok Xiao Xian Chu Begitu sampai di hadapan mereka, Sineng Tan Po langsung terkulai, dan wajahnya tampak pucat pias Nah, nah, Sineng Tan Po menunjuk ke B.E. Ya Kang Jangan omong yang tidak-tidak tegur Giyok Xiao Xian Chu Nalo Chiam Pue berada di dalam ruang batu Memang dia, aku-aku sudah terluka, sahut Sineng Tan Po lemah Giyok Xiao Xian Chu dan lainnya tertegun benarkah Nahai Peng sudah kabur dari ruang batu di dalam gua Ketika mereka bertiga baru mau menengok ke dalam gua, tahu-tahu dua dipadi hadapan mereka telah berdiri seorang berjubah biru, yang tak lain adalah Nahai Peng Nahai Peng melangkah maju sambil melancarkan sebuah pukulan ke arah Sineng Tan Po Orang tersebut masih sempat berkelit dengan kera berguling-guling Akan tetapi, Nahai Peng cepat maju lagi sambil menyambar Sineng Tan Po Setelah itu, ia melesat pergi dengan sebelah tangan menjinjing Sineng Tan Po Giyok Xiao Xian Chu, Gin Tsai Suseng dan Pang Siu Wee cepat-cepat mengejarnya Nahai Peng berdiri di atas sebuah batu besar, kemudian melempar Sineng Tan Po ke bawah Nalo Chiampo Wee, panggil Giyok Xiao Xian Chu dengan lembut Nahai Peng membalikan badannya, lalu menyerang Giyok Xiao Xian Chu dengan sebuah pukulan Menyaksikan itu, bukan main terkejutnya Gin Tai Suseng Maka ia pun melancarkan dua buah pukulan ke arah Nahai Peng Lengan Nahai Peng bergerak, seketika juga Gin Tai Suseng terpental bagaikan layang-layang putus Namun walau demikian, ia telah menyelamatkan Giyok Xiao Xian Chu Kemudian wanita itu segera berkelit ke samping Sedangkan Nahai Peng langsung menubruk ke arah Pang Siu Wee Untung Pang Siu Wee sudah siap dengan pasir beracun Ketika melihat Nahai Peng menerjang ke arahnya, cepat-cepat ia mengayunkan tangannya Dan pasir beracun di tangannya berhamburan ke arah Nahai Peng Nahai Peng terpaksa berkelit menghindari pasir beracun, kemudian melesat pergi Pang Siu Wee segera meloncat ke arah Giyok Xiao Xian Chu Kenapa engkau menggunakan pasir beracun tegur Giyok Xiao Xian Chu Aku, aku terpaksa, sahup Pang Siu Wee sambil menarik nafas panjang Ternyata Nahai Peng cuma melesat beberapa dipa lalu berdiri tegak di situ sambil menatap Pang Siu Wee dengan sorotan tajam Giyok Xiao Xian Chu keheranan ketika menyaksikan sorot metu Nahai Peng Sebab selama ini, sepasang matanya tampak tak berahaya Tapi kali ini menyorot begitu tajam Apakah ia sudah sembuh? Pikir Giyok Xiao Xian Chu Namun sikapnya tetap tidak normal, mungkinkah ia bertambah gila? Di saat Giyok Xiao Xian Chu sedang berpikir, tiba-tiba Nahai Peng menerjang ke arah mereka berdua Giyok Xiao Xian Chu dan Pang Siu Wee berkelit Nahai Peng menggunakan gerakan aneh memburu mereka Akan tetapi, Pang Siu Wee cepat-cepat meloncat sejauh mungkin seraya berseru Kalian berdua lekas pergi, biar aku saja yang menghadapinya Jangan berkata begitu sahut Giyok Xiao Xian Chu dan Gintai Suseng serentak sambil meloncat maju Nahai Peng mengejar Pang Siu Wee Mendadak tampak Pang Siu Wee catuh terguling-guling Giyok Xiao Xian Chu dan Gintai Suseng terkejut mereka mengira Pang Siu Wee sudah terluka Akan tetapi, di saat itu pula sekonyong-konyong Pang Siu Wee mengayunkan tangannya Siu ur! Siu ur! Siu ur! Ternyata Pang Siu Wee telah menyerang Nahai Peng dengan panah api Sedangkan Pang Siu Wee berguling lagi seraya berteriak Daripada kita mati semua, lebih baik kalian berdua cepat kabur Pada waktu bersamaan, Pang Siu Wee merasa ada angin yang penuh mengandung tenaga menerjang ke arah dirinya Dan seketika juga badannya terpental Ketika Pang Siu Wee menyerang Nahai Peng dengan panah api Nahai Peng mengibaskan lengan jubahnya Seketika batang panah api melayang ke samping Lalu meledak dan sekaligus menyala membakar pohon-pohon yang dilitu Angin kibasan lengan jubah Nahai Peng juga menerjang ke arah Pang Siu Wee Sehingga wanita itu terpental beberapa depa Nahai Peng pun melesat ke arahnya Tidak ada pilihan lain bagi Pang Siu Wee Kecuali secepat kilat mengayunkan tangannya untuk menyerang Nahai Peng dengan pasir beracun dan panah api Kalian berdua masih tidak mau pergi serup Pang Siu Wee Kalau kalian berdua juga mati Siapa yang akan memberitahukan tentang kejadian di Kuat Chong San ini? Oik Siaw Sian Chu dan Noin Cai Su Seng tahu jelas Kalaupun mereka bertiga menghadapi Nahai Peng Tetap tidak akan mampu melawannya Oleh karena itu Mereka berdua mengeraskan hati untuk meninggalkan tempat itu Kakak Pang Seru Giyok Siaw Sian Chu Selamat tinggal Jangan banyak bicara lagi tandas Pang Siu Wee Cepatlah kalian pergi Giyok Siaw Sian Chu dan Gintai Su Seng melesat pergi Tak sama terdengarlah suara jeritan Pang Siu Wee Saudara Kim Etu Giyok Siaw Sian Chu berkaca-kaca Kedengarannya Kakak Pang sudah habis Kini keadaan kita pun dalam bahaya Maka lebih baik kita bersembunyi dulu Gintai Su Seng mengangguk mereka berdua Lalu bersembunyi di balik sebuah batu besar Baru saja mereka bersembunyi Munculah Nahai Peng Kemudian berhenti 5-6 depa dari tempat persembunyian Giyok Siaw Sian Chu dan Gintai Su Seng Mereka berdua menahan nafas Berselang beberapa saat Barulah Nahai Penglesat pergi Mereka berdua menarik nafas Ega Setelah itu Giyok Siaw Sian Chu bergumam Heran sekali Apa yang mengherankan tanya Gintai Su Seng Padahal Nalo Chiam Poe masih dalam keadaan gila Maka Tidak seharusnya sepasang matanya menyorot begitu tajam Bahkan Kenapa dia terus mencari kita Bukankah itu amat mengherankan? Kalau dia tidak gila Bagaimana mungkin sembarangan membunuh orang sahut Gintai Su Seng Sekarang kita harus bagaimana Giyok Siaw Sian Chu mengerutkan kening Kita harus menguntitnya Juga harus mencari nona pek dan lainnya Ujar Gintai Su Seng Benar Giyok Siaw Sian Chu manggil kemanggut Tapi tidak boleh sampai Nalo Chiam Poe tahu kalau kita mengikutinya Tidak salah Gintai Su Seng mengangguk kalau dia tahu kita mengikutinya Kita pasti celakai Mereka berdua keluar dari tempat persembunyian ilu Giyok Siaw Sian Chu menarik nafas dan air matanya meleleh Tidak disangka kakak Pang begitu so tider Kalau dia tidak memancing Nalo Chiam Poe mengejarnya Bagaimana mungkin kita masih hidup sekarang? Memang sulit diduga hati seseorang Ujar Gintai Su Seng sambil menggeleng-gelengkan kepala Mungkin dia seumur hidup biasa-biasa saja terhadap orang Namun di saat menghadapi mati atau hidup Dia justru berani berkorban demi orang lain Mereka berakap cakap sambil meninggalkan kuat chongsan Tiba-tiba mereka melihat Nahai Peng berada di depan Kita ikuti dia ujar Giyok Siaw Sian Chu dengan suara rendah NG Gintai Su Seng mengangguk Mereka berdua mengikuti Nahai Peng dengan hati-hati sekali Bahkan selalu menjaga jarak agar Nahai Peng tidak mengetahuinya Sepanjang jalan tidak terjadi suatu apapun Hingga di kota Chengkeng Di kota ini mendadak mereka kehilangan jejak Nahai Peng Karena itu, mereka terpaksa mencarinya di pinggir kota tersebut Dan kebetulan bertemu B.E. Kun Bu, Li Cheng Lon dan Siai Bun Yun Setelah mendengar penuturan itu Siai Bun Yun mengerutkan kenlem ia memandang Giyok Siaw Sian Chu Dan Gintai Su Seng Seraya berkata Bolehkah aku bertanya satu hal silakan sahut Giyok Siaw Sian Chu Setelah kejadian itu, kalian berdua sama sekali tidak kembali ke dalam gua itu Tanya Siai Bun Yun Ketika itu kami berada di luar gua Bersama pula menghampiri Sin Seng Tan Po Tak lama kami melihat Nalo Chiam Pue, maka kami tidak masuk ke dalam gua lagi Jawab Giyok Siaw Sian Chu Saudara Siai Bun Gintai Su Seng menatapnya Kenapa engkau menanyakan itu? Apakah ada sesuatu yang mencurigai? Tidak, Siai Bun Yun menggelengkan kepala Hanya saja mungkin Siai Bun Yun tidak melanjutkan kemudian Bergumam, itu bagaimana mungkin? Kakak Siai Bun Sela Licheng Lon, maksudmu orang itu bukan Pamanah? Benar, aku memang berpikir begitu Sahut Siai Bun Yun sambil tersenyum getir Tapi tadi kita memang sudah melihat walau mukanya tertutup kain Tapi kalau bukan Nalo Chiam Pue, siapa pula orang itu? Ketika mendengar Licheng Lon dan Siai Bun Yun berkata begitu Yang lainnya mulai beruriga, namun selain Nahai Peng, siapa yang memiliki kepandaian setinggi itu? Mereka terus berpikir tak lama mereka sudah hampir sampai di tepi sungai Mereka berlima berhenti sambil memandang ke arah sungai itu Tampak seseorang berdiri di tepi sungai tak bergerak sama sekali Mereka berlima memperhatikan orang itu Bentuk tubuh orang itu dan caranya berdiri Siapapun mengenalinya, orang itu jelas Nahai Peng Ayah angkatku berada di sana Mari kita ke sana ujar B.E. Kun Bu Adik Kun Bu cegah Giyok Siaw Sian Chu Jangan kalau kita tidak ke sana Lalu apa akal kita tanya B.E. Kun Bu Saudara B.E. Kini dia tidak mengenali siapapun Maka terhadap kita pun dia pasti turun tangan Bukankah itu amat membahayakan kita sahut Gintai Suseng Lebih baik kita tetap di sini mengawasi gerak geriknya Kalau dia pergi, kita ikuti saja Baiklah, B.E. Kun Bu mengangguk Mereka berlima berdiri di situ sambil mengamati Nahai Peng Sementara Nahai Peng masih tetap berdiri tak bergerak berselang Sesaat, mendadak Nahai Peng mengeluarkan siulan yang sangat menusuk telinga Seketika juga mereka berlima melangkah mundur menjauhi tempat itu Karena suara siulan itu membuat telinga mereka sakit Dan hati pun menjadi berdebar-debar tidak karuhan Apakah dulu kalian pernah mendengar suara siulannya yang begitu aneh Tanya si E. Bun Yun Tidak pernah sahut B.E. Kun Bu Kalau begitu Pikir si E. Bun Yun Kemudian melanjutkan Urusan ini agak aneh Ayah angkatku memang sudah tidak waras Lalu apa yang kelihatan aneh Tanya B.E. Kun Bu Begini, ujar si E. Bun Yun Setelah berpikir lama sekali Kalian tetap di sini Aku akan kesana melihat ada apa gerangannya Kalau terjadi sesuatu atas diriku Janganlah kalian kesana cari mati Saudara si E. Bun Lebih baik aku kesana bersamamu Ujar B.E. Kun Bu Sungguh-sungguh Kakak Bu Selali Cheng Lon Kalau engkau kesana Aku pun ikut Di saat Jiyok Siaw Sian Chu Dan Gintai Su Seng Ingin membuka mulut Mendadak si E. Bun Yun Mengerutkan kening L.H serunya dengan suara rendah Lihatlah mereka langsung Memandang ke arah Nahai Peng Tampak sebuah perahu Sedang menepi Dan mengarah ke tempat Nahai Peng berdiri Di atas perahu Tampak empat lelaki Sedangkan Nahai Peng pun Berhenti bersiul H.A. Seru Li Cheng Lon Tak tertahan H.K.E. Empat orang itu Dalam bahaya Nonali Aku bilang belum tentu Sahut si E. Bun Yun Terus perhatikan saja Begitu perahu itu Sampai di tepi Keempat lelaki itu Meloncat ke daratan Talu bersama-sama Memberi hormat pada Nahai Peng itu Mencengangkan B.E. Kun Bu Dan lalunya Nahai Peng mengibaskan tangannya Seketika keempat orang itu Segera mundur Bahkan tampak pula Mereka Berakap cakap Sejenak kemudian Keempat orang itu Meloncat ke perahu Begitu pula Nahai Peng Setelah Nahai Peng Berada di atas perahu Tak lama perahu itu Pun melajuk pergi Akhirnya lenyap Dari pandangan B.E. Kun Bu Meloncat keluar Dari tempat Persembunyian Begitu pula Yang lain Kemudian ia Memandang jauh Kedepan seraya Berkata Kalian sudah Menyaksikannya Apakah Ayah angkatku Seperti orang gila Memang mengherankan Nol Sahut Licheng Loon Padahal Pamana masih dalam Keadaan tidak waras Tapi kenapa Begitu Mungkinkah Keempat orang itu Dari Mokui C.E.I.? Kalau benar Keempat orang itu Dari Mokui C.E.I. Ujar Beg E. Kun Bu Dengan air Muka Berubah Mereka Pasti Memperalat Tayah Angkatku Untuk Membunuh Orang Tidak Salah S.E. Bun Yun mengerutkan Kening Tapi Tapi Kenapa Tanya Gintai S.E. 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 Seng Orang-orang Mokui C.E.I. Tidak Berpakaian Yang Begitu Macam Jawab S.E. Bun Yun Memberitahukan Be Kun Bu Den Gintai S.E. 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 Tertegun Begitu Pula Giyok S.E. S.E. Licheng Loon Segera Berkata Mungkin Mereka Telah Ganti Seragam Agar Orang Lain Tidak Mengetahuinya Memang Mungkin S.E. Bun Yun Manggut Manggut Saudara S.E. Bun Be Kun Bu Memandangnya Maksudmu Masih ada Kemungkinan Lain S.E. Bun Yun Tidak Segera Menyahut Melainkan Terus Memandang Arus Sungai Kita Menerka Sembarangan Juga Tidak Gunanya Yang Benar Kita Harus Menyelidiki Tentang Itu Benar Be Kun Manggut Saudara Be Perumah Banyak Orang Lebih Baik Aku Pergi Seorang Diri Ujar S.E. Bun Yun Haha Gintai S.E. S.E. Tertawa Sambil Menepuk Bahu S.E. Bun Yun Saudara S.E. Bun Walau Kita Baru Kenal Namun Engkau Jangan Berkata Begitu Sebab Akan Merusak Solidaritas Kita Haha S.E. Bun Yun Juga Tertawa Kini Ia Sudah Tidak Bisa Bilang Mau Pergi Seorang Diri Lagi Mereka Berlima Menuju Tepi Sungai Tampak Sebuah Perahu Berlabuh Di situ S.E. Bun Yun Meloncat Ke Perahu Itu Sambil Memanggil Namun Tiada Sahutan B.E. Kun Bu Mengeluarkan Beberapa Taal Perak Lalu Ditaruh Di Tepi Sungai Dan Kemudian Menulis Beberapa Huruf Di Tanah Dengan Pedangnya Uang Perak Ini Untuk Membeli Perahu Seusai Menulis Be Kun Bu Dan Lainnya Meloncat Ke Perahu Be Kun Bu Memutuskan Tali Perahu Kemudian S.E. Bun Yun Den Gintai Suseng Segera Mengayuh Tak Lama Perahu Itu Sudah Melaju Ke Arah Perahu Yang Membawa Nahai Peng Pergi Perahu